Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Rudin dari channel Dermayu Korea Channel Ewo Nah kali ini Masih berhubungan dengan soal alat kerja Akan ada 2 soal yang saya Bahas dalam video kali ini Secara rinci ya teman-teman Semoga video ini bisa bermanfaat Walaupun 2 soal tapi Yang penting setiap hari itu ada Kosa kata baru atau Pembahasan-pembahasan baru ya Buat teman-teman semuanya Kita bahas dari soal yang nomor 1 Terlebih dahulu Cega ilkes semuanya Teponcik ilkes semuanya Bukan saya bacakan Dua kali Buat teman-teman Tang badakel Kakak guru kona Nunul ciunende Senen tomok Jungjangbi imnida Idong hamianso Stop Terlebih dahulu Senior 々 Terlebih dahulu 평aran たす la 一 溝 bas baik Sa jest S At Set 2번 지게차, 3번 덤블드록, 4번 그레이더, 다시 읽겠습니다. 땅, 바닥을 각각 고르거나, 눈을 지우는데, 쓰는 도목 중장비입니다. 이동하면서, 지면을 평평하게 각으면서 고르게 합니다. 비행장, 운동장, 도로 등 넓은 면적의 보장공사에도 사용됩니다. 2번, 지면, 지게차, 3번 덤블드록, 5번 그레이더. 3번 덤블드, 다시 읽겠습니다. 고르다, itu juga bisa diartikan meratakan, meratakan. Meratakan, jadi meratakan dengan kata, memangkas. Jadi yang tajamnya segini, dibikin segini, diratain. Permukanya di sini, biar segini, diratain biasa. Jadi meratakan dengan memangkas permukaan tanah, kona, atau nunel ciuda. Ciuda kan membereskan, yang membereskan nuni, ini salju. nunel ciuda, membereskan sarju. Senen, topok, 중장비. Topok, topok. Tomok, ya ini saya salah tulis kayaknya. Tomok. Tomok, ya bukan topok. Tomok, ya. Tomok itu teknik sipil, atau kalau diartikan teknik sipil, kayaknya nggak enak, ya. Pokoknya tomok, 중장비 itu kendaraan berat, ya. Kendaraan berat, kendaraan sipil, lah. Kendaraan berat. Jadi lebih sederhana diartikan. Jadi kalau mau diartikan, kendaraan berat yang dipakai ketika nunel ciuda, membereskan salju, atau meratakan permukaan tanah dengan kata, memangkas tanggal badak, permukaan tanah. Sebenarnya dari sini juga, sudah ketahuan ya jawabannya di mana. Tama, ya. Sambil dia itu bergerak, sambil bergerak, sambil bergerak, juga sama permukaan ya, permukaan tanah. Jimyon. Jimyonel piong-piong hage. Piong-piong, rata. Hagenya kan dengan. Dengan rata, permukaan tanah, sambil bergerak, kata, memangkas. Sambil. Gurge hamnida. Kehada itu, kata bahasa, artinya membuat ya. Jadi membuat itu bukan hanya mandelda aja. Kehada juga membuat. Membuat. Gurda. Tadi saya sudah bilang, meratakan. Jadi dibuat rata, meratakan, sambil memangkas. Dengan rata, permukaan tanah, sambil bergerak. Jadi kendaraannya sambil bergerak, dan meratakan permukaan tanah. Idong, amyansol, piong-piong hage, gorge, hanenggot. Membuat rata, sambil bergerak. Meratakannya. Dihengjang, lapangan terbang. Undongjang, olahraga, lewat olahraga, toro, jalan, deng, seperti ya. Atau dan lain-lain juga boleh. Nolben, luas. Nolta. Luas. Mioncok itu daerah ya. Daerah atau luas daerah. Berarti Nolben Mioncok itu luas daerah yang luas. Pojanggong saedo, sayong demita. Digunakan juga di pabrik pemakingan. Ilbon, hamulca kan jelas gak mungkin. Hamulca kan kendaraan barang. Jelas gak mungkin. Gak nyambung. Ilbon, jigeca, itu forklift. Jigeca kan memang agak nyambung. Tapi gak nyambung ya. Jigeca itu. Karena jigeca itu mulgonen, wi are ro, um jikineng got. Memindahkan barang ke atas dan ke bawah. Wi are ro. Jigeca. Lalu, dompet rok. Dompet rok itu bukan piong-piong hage, gorenen, jungjang bi anieyo. Bukan perawatan kendaraan sipil yang dipakai untuk meratakan. Tetapi, dompet rok itu untuk mengangkut tanah yang bisa dinaikkan ya. Dompet roknya itu yang bisa dinaik, diturunin. Itu dompet rok. Nah, disini jawabannya adalah greido. Greider. Nanti saya tampilkan gambarnya disini. Greider. Jadi, buat meratakan tanah. Emang agak rumit kalau buat teman-teman yang belum pernah melihat kendaraannya secara langsung. Tapi, yang paling utama disini, greider itu, kata kunci kalau ada soalnya nemunya itu piong-piong hage sama goreda. Goreda itu kan meratakan. Goreda, kata kuncinya di goreda sama ada kalau ada tang badak. Tang badak, anemion goreda. Itu ya berarti greido. Jawabannya pasti. Greider ya. Alat untuk meratakan tangan-tangan terlata. Piong-piong hage gorenen jungjang bi imnida. Damun jenen ibon menje imnida. Nah, dari satu soal saja teman-teman sudah bisa mendapatkan berbagai macam kosa kata ya teman-teman ya. Jadi, bukan dari segi banyaknya soal yang kita kerjakan, tapi dari sebagaimana efektif teman-teman itu dalam mengerjakan soal. Dalam membelajar soal itu seperti apa. Soal berikutnya. 제가 두 번씩 읽겠습니다. 두 번씩. Namuna suebuchi tawhirul jarukona keo nende 쓰는 연jang imnida. 1번 tepe 2번 top 3번 balaiyo 4번 baise Namuna suebuchi tawhirul jarukona keo nende 쓰는 yonjang ilbon dep ibon top sambon layo sabon baise sakrom puri pura bobsida namu itu pohon batang kayu namuna batang kayu atau suebuchi itu metal metal ya metal atau batang kayu pohon tawhirul itu semacam tawhirul itu semacam kata buso taui semacam atau seperti jarda kan memotong memotong semacam metal atau pohon pepan kayu atau kyo nende kyo seperti yang kita tahu kyo itu kan diartikan menyalakan memang benar karena arti kyo da yang pertama itu menyalakan tapi arti kyo da yang kedua adalah memotong panjang jarang sekali dipakai di percakapan sehari-hari karena ya gak untuk apa juga kan kenapa dipakai disini karena sedang menjelaskan alat kerja kyo da jadi arti kyo da arti yang kedua memotong dengan panjang kalau yang pertama kan jelas menyalakan ya kyo da menyalakan cocenen menyalakan dubon cenen memotong dengan panjang senen yang dipakai yonjang juga arti yang pertama kan yonjang perpanjangan yonjang arti kedua adalah alat perkakas jadi alat perkakas yang dipakai ketika untuk memotong dengan panjang atau memotong semacam metal atau papan kayu jelas ya carenen yonjang carete senen yonjang perkakas yang digunakan ketika memotong tang yonaji top imdida adalah gergaji karena kalau di tp kan serutan kayu tp layo jelas bukan layo kan itu kan tang ya tang yang panjang pelayo namanya paise itu ragun dia untuk menjepit paise ragun sakri menen uri ibon suhaben yogi kaji mamuri hamnida ketkaji bahwa joso kamsahakot tam ibon ibi stopik si home habyop kreya semion coge semnitang rom dan suhabet panah bayo nyo 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 nyo